Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi dimana kita akan membahas kelas suatu yang berubah dengan cryptocurrency dan blockchain Oke, jadi pada hari ini guys kita akan update mengenai the best case, the medium case, sama worst case scenario dari cryptocurrency market ya tentunya sudah cukup banyak yang merasa bahwa wah ini sudah bear market atau ada yang ngomong winter dan gue akan coba jelaskan menurut gue pribadi apa perbedaan dari crypto winter dan bear market karena menurut gue itu 2 hal yang berbeda dan gue akan coba jelaskan disini seperti sesuai dengan di judul best case, worst case, dan ya medium case nya jadi tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk ke videonya Oke guys, jadi pada hari ini lagi-lagi kita update mengenai scenario terbaik dan scenario terburuk dari cryptocurrency market kita tahu bahwa sudah cukup banyak orang yang merasa bahwa ini sudah masuk ke winter atau ya ada yang bilang bear market, ada yang winter kalau gue pribadi ada perbedaan jelas antara bear market dengan winter kalau menurut definisi gue, bear market adalah posisi saat bitcoin di bawah dari bull support band buat kalian yang nggak tahu apa, kita coba cek disini ya kita ubah dulu bollinger band dengan bull support band disini ya buat kalian yang belum punya, bisa cari disini ya ini tentunya adalah satu indikator yang gratis jadi kalian bisa cari di, ya tentunya nggak bisa di ini ya nggak bisa di semua tempat charting ya, hanya di trading view saja kita klik disini, dan bentuknya seperti ini ya kalian yang sudah ikut, ya sudah stay tune di DCWT atau ya TCI in general, pasti sudah tahu dengan apa yang namanya bull support band nah definisi bear market buat gue itu sangat simple dan sangat well defined menurut gue ya simpelnya adalah saat kondisi bitcoin, harga runningnya atau candles-candlesnya ini sedang di bawah dari bull support band artinya apa? ini bear market, ini bear market, ini mini bull market, ini juga mini bull market nah tinggal pertanyaannya adalah apakah akan winter atau bear? kalau winter menurut gue itu adalah posisi bear market yang berkepanjangan, bisa sampai tahunan contoh bear market di siklus sebelumnya terjadi di 2018 awal ya dimana dia berhasil tembus dari bull support band disini ya lalu dia gagal untuk meraihnya lagi ya, ke-reject, ke-reject dan akhirnya winter berapa lama? kurang lebih ya, sekitar setahunan lah, setahunan lebih sampai dia reset cycle di MA200 biasanya gue pribadi lebih suka men-define dia itu reset cycle saat dia kena MA200 jadi saat gue bilang reset cycle, di otak lo coba bayangkan sampai kena MA200 di weekly ya lagi-lagi time frame-nya di weekly nah jadi kalau kita lihat disini ya, tentunya sekarang sedang dalam posisi bear market nah apakah sudah winter atau belum? menurut gue, belum ya karena kenapa? karena dia masih hold support, masih membuat higher low disini ya dimana kita tahu low sebelumnya itu di bulan Juli 2021 itu terbentuk di sekitar 31 ribuan dengan week kurang lebih terendah sampai 28 ribu ya, jadi menurut gue selama belum weekly close di bawah dari 30 ribuan ya, atau lebih tepatnya 31.700an menurut gue still not winter ya, jadi sebenarnya masih ada banyak peluang untuk bitcoin bisa bounce back ya, nah bounce backnya dimana saja? kita akan coba bahas di hari ini ya, otomatis seperti yang gue bilang, senario terbaik, terburuk dan mungkin gue akan masukin juga yang medium lah nah pertama, lebih baik kita bahas dulu yang enak-enaknya dulu enaknya dulu, baru nanti di belakangnya yang pahitnya biar ada sedikit bantalan jadi kita masuk dulu ke senario yang mungkin terbaiknya atau paling bullishnya indikatornya kita ubah lagi menjadi Bollinger Band nah seperti yang kita bisa lihat disini ya senario terbaiknya adalah tiba-tiba dia mulai masuk lagi ke trendline disini ya, bagi kalian yang sudah sering ikutin di CWT pasti tahu trendline ini ini adalah sebuah trendline yang terbentuk sejak pada tanggal 22 Januari ya, saat bitcoin drop dengan cukup signifikan setelah itu dia membuat satu pola trendline yang cukup rapih sebenarnya ya trendline support maupun trendline resistance cukup lama dan cukup efektif tetapi kita bisa lihat mulai break pada tanggal 22 April ya dan yang membuat lebih sedikit deg-degan adalah besoknya ya langsung dia menjadi resistant disini ya dan kemarin pun langsung kita bisa lihat dia gagal untuk menembus lagi jadi itu mulai sedikit concerning tapi baik lagi ya kalau ngomongin soal historically speaking ya secara history pernah nggak ya kondisi seperti ini ya pelan-pelan drop-drop pelan-pelan dia langsung masuk lagi ke dalam si trendline pernah terjadi? pernah ya dan bisa dibilang itu bukan satu hal yang baru ya masuk lagi ke trendline jadi itu mungkin salah satu senario paling bullishnya yaitu apa? dia berhasil masuk lagi ke trendline disini ya dia berhasil break out lagi ya break up mengalahkan MA20 dan MA50 basically stay dulu di daerah sini ya di daerah 42.000 sampai kalau bisa 44.000 ya dan kalau kita ngomongin paling bullish ya otomatis apa? sekalian close weekly di mana? bull support band tentunya ya kita ubah lagi ke bull support band disini ya bull support band sekarang kondisinya ada di daerah 41.700an sampai 42.800an jadi kalau sampai bitcoin bisa melakukan movement itu ya bisa tiba-tiba reversal disini dan bisa close di atas dari bull support band alias dia kalau mau dibikin aman di atas 43.000 nah itu tentunya adalah senario paling bullish yang bisa dilakukan oleh bitcoin ya setelah tembus gimana? ya setelah tembus ya tentunya yang penting adalah follow through ya tembus, ada momentum lagi ke atas, retest nah retest ini arguably lebih penting ya di mana kita bisa lihat retest kemarin disini gagal total ya seperti yang gue bilang dari kemarin kemarin ya saat orang sudah mulai FOMO di bitcoin gue bilang hati-hati ya disini belum retest dan ternyata apa? dia retest dan gagal ya jadi ingat bukan cuma tembus bull support band tapi butuh follow through seperti disini ya follow through dulu jadi nggak cuma tembus tipis, tembus ada naik luka atas, retest dan berhasil mantul di bull support band baru itu kemungkinan besar secara statistik ya dan history itu menunjukkan bahwa bitcoin akan bisa menemukan new all time high kita boleh cari dimanapun ya datanya cukup besar kayaknya akurasinya sekitar 90%an lebih ya dimana kita bisa lihat saat bitcoin retest ya follow through, retest, dia akan menemukan new all time high disini gagal retest, tembus ya sudah kacau, ulang lagi dari awal disini gagal tembus ya kacau lagi tapi kalau kita lihat seperti disini saat dia berhasil retest, new all time high berhasil retest, new all time high terus seperti itu ya kita bisa lihat terus rapi banget di siklus-siklus sebelumnya ya jadi tentunya sekali lagi ini adalah senario yang paling bullishnya yaitu apa? gue ulangi dan gue persimple ya yang pertama adalah apa? dia berhasil menaklukkan trendline disini masuk lagi ke trendline disini lalu berhasil weekly close di atas dari bull support band lalu follow through seperti ini ya follow through retest lagi dan mantul nah itu yang kita cari ya kalau terjadi pantulan seperti ini sekali lagi secara history ya gue bukan ngedukun ya secara history 90% dia akan menemukan new all time high ya jadi itu yang paling bullishnya oke jadi itu tadi adalah yang paling bullish ya tapi seperti biasa yang mau tau ya gue bukan bull boy ya gue bukan orang yang pokoknya wah liat BTC besok akan 100 ribu no ya gue selalu ngeliat dari faktanya gue liat di chartnya seperti apa dan kita bahas sama probabilitasnya ya jadi baik lagi tidak ada kepastian kemana kita hanya tau probability ya makanya gue akan bahas yang kedua ya kemungkinan kedua yaitu adalah yang medium ya nggak terlalu bullish nggak terlalu bearish ya jadi yang medium ini ya kita tau bahwa kalau lu ngikutin daily charting ya lu tau bahwa ada beberapa support yang masih cukup kuat menahan bitcoin ya salah satunya ada di daerah 37 ribu lalu ada juga di daerah 35 ribu dan yang terakhir itu ada di sekitar 30 ribu ya tepatnya 29 something tapi kalau kita bulletin ke 30 ribu ya nah jadi ini adalah beberapa titik kemungkinan BTC bisa reversal dalam senario medium ini ya nah jadi yang mana kita nggak pernah tau ya baik lagi seperti yang gue sudah bilang sebelum-sebelumnya gue nggak pernah mencoba untuk menjadi dukun ya yang gue lakukan adalah analisa di mana ada support maupun struktur moving average maupun yang lain-lain ya nah jadi kita anggap nih salah satu senario ini terjadi ya mungkin terpantul di 37 atau mungkin di 35 dan 30 ya nah disini nggak sampai masuk ke winter karena kenapa baik lagi sesuai dengan yang gue bilang menurut gue ini akan masuk ke winter apabila dia memecahkan major structure atau major support di daerah 30 ribu ya karena kita bisa lihat basically harga Bitcoin sejak tahun 2021 dia sideways di antara 60 ribuan atau arguably 70 ribu ya sampai ke daerah 30 ribu kalau sampai dia breakdown secara signifikan di bawah dari 30 ribu ya nah kemungkinan besar dia akan benar-benar winter dan akan mengejar MA200 di weekly dimana kita tahu sekarang di sekitar daerah 21 ribuan ya nah jadi itu adalah senario yang kedua yaitu medium ya nah kalau sekarang secara realistiknya seperti apa ya nah ini tentunya ada satu hal yang menurut gue jarang sekali dibahas oleh para ya crypto influencer atau apapun namanya itulah ya mereka seringkali hanya fokus charting di Bitcoin saja ya atau lebih tepatnya di crypto-nya saja tapi ada satu hal yang seringkali dilupakan yaitu korelasi dengan indeks dolar ya jadi kalau kita perhatikan secara sekilas saja ya kita ambil weekly di indeks ya indeks BTC kalau kita lihat apa yang terjadi ada korelasi yang luar biasa besar ya kita ingat di 2018 itu adalah crypto winter ya mungkin ya kemungkinan sebanyak cukup banyak orang yang bahkan mungkin belum masuk ke dunia kripto ya mungkin kebanyakan dari lo yang nonton gak belum punya BTC dari 2018 ya nah gua sudah punya sejak 2016 dan gua merasakan full pain-nya dari 2018 disini ya kalau kita lihat korelasi dengan indeks dolar adalah apa di 2018 apa yang terjadi pam ya indeks dolar meningkat dengan luar biasa besar ya jadi kita lihat 2018 apa BTC dump ya 2017 kita lihat BTC apa pam kita lihat apa yang terjadi di indeks dolar 2017 dump kelihat polanya ya nah jadi tentunya itu adalah satu hal yang ada korelasinya ya balik lagi korelasinya gak 100% ya gak benar-benar oh saat naik 1% di di XY itu pasti akan berapa persen di BTC no ya gak seperti itu tetapi korelasinya terlihat jelas secara makro ya nah sekarang yang cukup menarik yang kita ingin bahas adalah disini terbuat satu atau lebih tepatnya dua poin resisten ya dua poin resisten di di XY ya atau di indeks dolar ya itu di daerah 103 dolar dan di daerah 102 dolar tipis tapi ya tetap masuknya ke dua struktur ya dan kalau kita lihat ya sekarang di XY ada di berapa di XY ada di 101 dolar ya jadi dia sangat-sangat-sangat dekat sekali dengan resisten yang major disini dua major resisten jadi bisa dibilang ya senario yang medium dan yang bullish itu bukan hanya hisapan jempol saja ya ada dasar faktanya kenapa ada kemungkinan bull run bisa berlanjut begitu jadi gue gak bull boy doang ya gue kasih datanya disini ya andaikan sampai dua resisten yang cukup kuat menahan ya menahan harga dolar atau lebih tepatnya indeks dolar dan dia turun lagi guess what happen ya di 2017 lihat betisnya ngapain pump kita lihat lagi di mana di contohnya lagi disini ya 2020 2020 apa yang terjadi kalau kalian sudah masuk market sejak tahun 2020 apa yang terjadi di 2020 pump ya jadi ya andaikan sampai benar-benar resisten ini cukup kuat ada kemungkinan besar BTC bisa lanjut pump ya tapi baik lagi dengan interest rate yang terus dimeningkatkan kita ini gak pernah tahu apakah resisten ini akan 100% bisa menahan atau tidak yang pasti secara probabilitas tidak ada yang 100% maka dari itu gue sangat tidak suka kalau ada orang yang ngomong pasti ya Bitcoin pasti akan naik sampai sekian besok gitu nope ya lo cuma menjadi dukun ya walaupun dengan satu fakta dengan satu data yang kuat pun baik lagi kita ngomongin semua soal probabilitas ya so jadi itu untuk yang medium dan untuk yang bullish ya oke nah gue rasa nih ya bagi kalian yang sangkut terus di daerah atas apalagi lo nyangkut di 69 gitu ya lo pasti udah mulai senang nih ngedengar gue ngomong kayak gitu ya wah asik nih kata Bang Toshi secara probabilitas nih naik nih wah pasti naik no ya sekali lagi gue katakan gak ada yang pasti kita hanya bisa lihat probabilitas nah sekarang kita akan coba berpikir sebagai apa seorang trader seorang trader harus bisa berpikir apa bukan cuan ya trader itu harus bisa menghitung resiko dulu mereka bisa menghitung resiko baru mikirin cuan bahkan ya nah resiko tentunya adalah apa lo harus melihat possibility terburuk seperti yang gue bilang tadi selama berapa tahun terakhir ini adalah resisten yang luar biasa kuat ya bagi bitcoin eh sorry bagi di XY atau indeks dolar ya resisten di daerah 103 sampai 102 dolar ya sudah beberapa kali dia ke reject di daerah sini nah secara teori in recent years ini harus jadi resisten yang sangat kuat tapi let's play the devil's advocate ya andaikan tiba-tiba ya si Jerome Powell menggila tiba-tiba dia naikkan interest rate sampai 20% wah kapan bang pernah terjadi pernah terjadi ya tahun 80-an lo cek sendiri ya interest rate Amerika Serikat pernah sampai 20% ya nggak percaya cek sendiri ya kalau itu sampai terjadi ya ini resisten jebol gitu ya kalau ini resisten jebol kemungkinan dia ngejar kemana kalau sampai ini resisten jebol dia kemungkinan bisa akan ngejar sampai ke daerah sini ya ya bisa 100 belasan atau bahkan tertingginya bisa sampai 120-an ya kalau sampai ke titik itu otomatis ya itu kripto bukan cuma kripto ya indeks S&P Dow Jones terutama Nasdaq ya karena banyak lagi Nasdaq yang korelasinya paling tinggi ke kripto karena sama-sama masuknya risk on itu akan menderita ya semua akan winter gitu kesannya ya nah jadi baik lagi kita sebagai trader harus bisa memikirkan dulu resiko yang membuat seorang trader gagal total adalah karena apa dia memikirkan dulu peluang untuk cuan ya atau profit dulu dibandingkan dengan resiko ujung-ujungnya apa over leverage dan mati ya nah jadi kita akan coba lihat senario terburuknya disini ya andaikan nih kita berhayal tiba-tiba Jerome Powell menggila ya dia merasa ultra paranoid dia merasa bahwa ini akan hancur nih kalau dia gak naikkan interest rate-nya dan akhirnya melakukan satu movement yang sebenarnya sudah pernah terjadi di tahun 80-an ya dia naikkan interest rate sampai 20% dan akhirnya apa yang terjadi dolar menguat dolar menguat dan sampai ke daerah tadilah seratus belasan sampai 120 kemungkinan besar yang terjadi apa semua struktur disini akan jebol ya karena baik lagi sekuat-kuatnya ya tidak akan bisa seperti itu apalagi kalau sampai diumumkan akan naik sampai 20% pasti banyak akan orang yang mengambil posisi short di bitcoin ya itu memperparah lagi saling pressure ya nah jadi andaikan terjadi seperti itu jebol semua ya support terkuatnya dimana untuk bitcoin support terkuat dari bitcoin tentunya seperti yang kita sudah pernah bahas sebelum-sebelumnya yaitu adalah di MA200 di weekly ya nah jadi ini otomatis sudah masuknya ke winter territory ya sudah masuk ke winter sudah tembus 30 ribu dan dia lagi on the way ke 200 nah pertanyaannya 200 sekuat apa ya jangan kita wah pasti kuat enggak kita lihat sejarahnya udah gitu lu putusnya sendiri kuat atau enggak ya jadi kita bisa lihat MA200 ini mulai keluar datanya sejak ini ya sejak Mei ya Mei 2014 ya dan kalau kita lihat sejak pertama kali dia keluar ya ini adalah menjadi satu main support atau bisa dibilang gue sering pakai ini sebagai titik balik dari siklus baru ya dimana biasanya bitcoin akan menemukan bottomnya di MA200 makanya gue sempat bilang kan di DCWT dan beberapa video gue sebelumnya kalau sampai lu gila pengen all in gitu ya ya lu cuma satu tempat yang boleh lu pertimbangkan untuk all in yaitu MA200 BTC di weekly itu karena kenapa secara statistik kita bisa lihat 1 2 3 4 udah pakai lagi ya 5 6 6 7 dan seterusnya ya sudah 7 kali ini menjadi titik balik dari bitcoin ya setiap bear market separah apapun separah winter apapun ya jadi baik lagi ini adalah senario terakhir yaitu adalah senario crypto winter ya dimana jerompal tiba-tiba menggila meningkatkan interest rate menjadi ultra tinggi ya sehingga akhirnya semua risk on asset jebok termasuk ya bitcoin ya walaupun banyak orang bilang oh tapi bang kan bitcoin itu sebagai apa bukan untuk ini apa namanya untuk mengganti emas katanya kan jadi store of value loh kenapa jadi masuknya risk on mau tidak mau ya kedepannya mungkin akan lebih seperti kemas tapi mau tidak mau ya kita harus sadar bahwa cryptocurrency market masih sangat mudah ya dan regulasi pun masih sangat sedikit maka dari itu walaupun in theory yes it is a store of value tapi jangan lupa juga banyak over leverage position yang membuat harga jadi inflated juga di waktu bersamaan sehingga tidak bisa ditahan oleh markets ya jadi baik lagi ini adalah senario yang paling bearishnya yaitu apa tembus daerah 30 ribu dan menuju ke MA200 di weekly yang ada di 21.588 ya jadi kurang lebih itu semua senario yang bisa kita jelaskan ya mulai dari yang paling bullish lalu yang tengah-tengah dan yang paling bearish ya dan sekali lagi gue harapkan kalian semua bisa siap dengan kemungkinan 3 hal itu terjadi kalau lo sudah siap dengan 3 hal itu terjadi ya lo mau naik gak apa-apa turun gak apa-apa itu adalah risk management yang baik ya karena kalau gue pribadi gue sudah bilang dari video-video gue sebelumnya ini sampai ke MA200 weekly pun gue udah siap gitu nah pertanyaannya apakah lo siap atau tidak kalau sampai lo tidak siap berarti kemungkinan besar apa lo over leverage nah coba pertimbangkan dan pikirkan kalimat gue yang terakhir itu ya oke jadi kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat ya 3 itu adalah senario yang mungkin semua bisa terjadi ya karena pada faktanya secara historically speaking 3-3 nya pernah terjadi ya tinggal probabilitas yang lebih besar ya kalian tentukan sendiri kalau gue pribadi ya gue merasa possibility bahwa 102 dolar 103 dolar itu menjadi resisten bagi DXY masih cukup tinggi karena menurut gue pribadi Jerome Powell kemungkinan besar tidak akan sampai se ekstrim di tahun 80-an tapi baik lagi itu probabilitas ada saja kemungkinan kalau dia ditekan terlalu kuat mungkin saja bisa naik sampai setinggi itu tapi berdasarkan dari data sekarang menurut gue highly unlikely Powell akan melakukan itu nah kalau sampai Powell tidak melakukan itu dan pelan-pelan interest rate normal lagi ya apa yang terjadi kemungkinan besar rally dari DXY akan stop dan mulai turun dan kalau kita lihat sesuai data apa kalau dia mulai turun berarti Bitcoin kemungkinan besar akan masuk lagi ke bull market itu tentunya masuk ke senario antara ke yang bullish banget atau yang medium nah tentunya kalau yang bearish seperti yang gue bilang sesuai dengan ya itu kalau sampai tiba-tiba interest rate dia naik ekstrim seperti di tahun 80-an dimana interest rate sampai 20% yang lebih kalau itu terjadi kemungkinan besar akan terjadi winter dan akan dari tes MA200 weekly jadi kurang lebih seperti itu dan intinya adalah kita sebagai trader harus siap dengan semua senario jangan sampai terlalu bullish jangan sampai terlalu bearish tapi selalu melihat dengan data dan bagi kalian yang belum ingin ikuti DCWT atau daily charting with Toshi bisa klik disini dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies dan buat lo yang masih bingung cara baca chart candles dan hal-hal mendasar lain bisa juga klik disini ada tutorials with Toshi dan buat lo yang belum memiliki akun Bybit Huobi Tokocrypto Pionex dan banyak lagi bisa cek link referal kita di bawah tentunya gak wajib tapi apabila lo menggunakan link referal kita lo secara aktif membantu perkembangan dari TCI dan satu lagi jangan juga lupa untuk join telegram group kita dimana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah dan tentunya bukan channel VIP ya so jangan lupa untuk like subscribe click the bell icon share the video and see you on the next video